Kita ke informasi pertama pemirsa, puluhan guru, pegawai, dan siswa sekolah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mengikuti tes usap COVID-19. Kegiatan tes usap COVID-19 dilakukan usai seorang guru meninggal akibat terpapar virus corona. Sebanyak 33 orang guru, pegawai, dan siswa SMPN 1 sumber jaya Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mengikuti tes usap COVID-19 di halaman puskesma sumber jaya. Tes usap virus corona dilakukan usai salah seorang guru SMP1 sumber jaya meninggal dunia karena COVID-19. Puluhan guru yang menjalani tes usap merupakan mereka yang pernah kontak dekat dengan pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Pemirsaan seluruh hari ini terhadap kontak semua guru yang ada di sekolah tersebut. Yang tidak hadir karena memang tidak terkontak. Jadi ada dua orang yang cuti, hamil, dan lahirkan, itu memang tidak dilakukan pemeriksaan seluruh karena tidak terkontak. Yang semua yang ada di sini adalah yang memang terpantak dengan guru tersebut. Dua orang guru di SMPN 1 sumber jaya terkonfirmasi positif COVID-19. Salah satu guru yang terpapar COVID-19 meninggal dunia. Jumat kemarin usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon. Hingga hari ini kasus positif COVID-19 di Kabupaten Majalengka sebanyak 254 orang. Jumlah tersebut bertambah 5 orang dibanding hari Sabtu kemarin. Dari seluruh kasus positif COVID-19, sebanyak 13 orang pasien meninggal dunia.